Sudah melihat Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting karena prestasi tentu dan juga talenta-talenta kita yang luar biasa. Tentu ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh kontribusi yang dilakukan oleh Pak Erik, baik di bidang cabang olahraga sepak bola, ini olahraga rakyat, olahraga kita semua, dan saya berharap mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama yang terkait dengan naturalisasi, ini akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya kita mengangkat dan meloloskan timnas kita di Biala Dunia 2026 yang akan datang. Saya rasa itu dari saya, saya persilakan ke Pak Erik. Terima kasih Pak Menteri atas sambutan hangat dan dukungannya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa tentu pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi saat ini dan juga yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden terpilih pada sidang kabinet terakhir, bahwa semua program yang baik harus dilanjutkan. Dan tentu sesuai dengan Tupoksi hari ini, tadi saya melaporkan kepada Pak Menteri bahwa nomor satu ini luar biasa Indonesia. ini kita sudah dibuka, yaitu kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA. Dan saya rasa banyak negara juga cemburu Pak Menteri. Nah tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional, karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Dan tentu Pak Menteri tadi akan mendukung penuh pembukaan daripada International Organization Office yang belum pernah terjadi, karena memang suratnya dari beliau pembukaan seperti ini. Dan insya Allah Pak Menteri nanti bersama Pak Presiden dan tentu akan hadir Presiden FIFA insya Allah mendarat dari hasil ASEAN Summit tanggal 10, lalu nanti pembukaan training camp yang ada di sana itu tanggal 11 training center yang ada di IKN. Sekalian tanda tangan yang tadi namanya official agreement opening, yang FIBA juga akan mendatanganinya. Yang kedua, tadi kami juga memaparkan kepada Pak Menteri rencana jangka pendek menengah panjang pembinaan pemain daripada PSSI, di mana kita sudah mempersiapkan U17, U20, dan Senior. Dan ini sebagai bukti bahwa program ini tidak ada yang namanya program jangka pendek atau shortcut atau quick win. Semua itu harus punya berkesinambungan. Dan di situ Pak Menteri mendukung dan selama ini sudah mendukung beliau secara pribadi sering kontak ke saya dan insya Allah ini akan menjadi percepatan-percepatan yang bisa baik untuk prestasi olahraga semua. Mungkin dari perbasis silahkan, Bu Dewi. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketum PSSI. Dari perbasis sebetulnya tadi sudah disampil, sudah disampaikan sedikit dengan Pak Ketum PSSI, Pak Erik Thohir, karena sebetulnya juga Pak Erik juga ada di basket juga sebagai salah satu pengurus FIBA dunia. Jadi kita perbasis sebagai federasi kita lapor sama Pak Menteri hari ini bahwa beberapa hari yang lalu sudah dibuka kantor FIBA Indonesia. Kemudian sama juga dengan PSSI, perbasis kita juga butuh talent, butuh pemain-pemain tinggi, dan kemungkinan ke depan juga kita akan agak ngerepotin Pak Menteri untuk pemain-pemain diaspora kita mendapatkan paspor hijau. Mungkin hanya itu Pak dari kita. Terima kasih. 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 nasional ini bukan jangka pendek kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3 karena waktu itu lawan Australia kena kartu merah di menit 26 nah tapi kita mau lawan lagi Australia nanti ini bulan-bulan ini ya mudah-mudahan kita bisa membalas gitu, ini yang junior ya, junior bukan senior dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya gitu, nah kalau mengenai Natursasimal Siger, ibunya orang Manado ya, Eliano ibunya orang Maluku bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada Tuna Netra yang dibina jadi mereka sangat Indonesia jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mes Silger bermain dengan klubnya tiba-tiba ada yang bawa bermedera merah putih lalu dia ambil berah merah putihnya dia foto nah itulah nasionalisme ya, kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu posisi-posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi dan saya rasa apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada pun jendisem karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri itu biasa angkat sumpah di luar negeri juga ada nah kebetulan memang sekarang FIFA Match Day-nya sudah tidak ada artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain nah disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan jadi bukan di luar aturan ya kita coba mengangkat sumpah di negara lain seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang ngangkat sumpah di negara lain juga jadi bukan sesuatu yang spesial ya kita tidak ada yang spesial semua kita hormati secara hukum baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih